Bener berarti kata Mas Ari ya? Mas Dhani tuh orang yang lupa apa? Apalagi sama dosa? Waduh! Banyak yang lupa Sama pahala aja banyak yang lupa apalagi dosa Ngobam! Ngobrol bareng musisi! Gue Farman esokin balik lagi di Ngobam Musim pertama 2021 ngobrol bareng musisi Ini gak asal banget kalo misalnya gue gak ngobrol sama musisi yang satu ini Gue liat dari komen-komen dari awal gue bikin Ngobam Selalu salah satunya yang paling banyak mention adalah Nama beliau, ada Mas Ahmad Dhani Apa kabar Mas? Baik, baik, baik Makasih lo Mas udah diijinin Mas Iya, kan sebagai ganti tali kasih Sama Makasih udah diijinin Roko Gak apa-apa lah khusus Yang penting Ini gak soalnya kita lagi gak ada presenter lagi Jadi lo paksa gue Apa aja yang lo mau gue turutin deh Lo kan ada ini, Rizky Bilar kemarin Oh iya Yang disukai sama Leslar Jadi kemarin itu Kita pertama ketemu adalah waktu live streaming Iya Dan disitu tuh Sebelumnya tuh Pas live streaming Dewa Itu lumayan viral Adalah desain dari posternya Iya Dateng nih Di rumahnya Pak Dhani Timnya bilang itu Mas Dhani yang ngerjain Wah masak Pas tiba-tiba dateng dia bawa laptop Bet Bener lo Mas Dhani yang ngerjain Udah gitu dia menggunakan Macbooknya Sebagaimana harfiahnya Macbook Gak pake mouse Katanya kalo anak Macbook pake mouse dicengin Mas Anak Macbook pake mouse dicengin Mas Anak Macbook pake mouse dicengin Iya dicengin Katanya mesti pake mouse yang disini bukan mouse yang Berarti gue bener Bener Oh iya Oh iya Kalo pake mouse yang fisik itu kata dicengin Kalo pake Macbook gitu Iya Berarti Lebih ribet aja sih kalo bawa-bawa mouse Iya Simple kan kalo pake gitu Kenapa Mas? Apa emang ga ada tim yang ngurusin desain atau gimana Mas? Ada yang ngurusin desain tapi kan mereka tidak 24 jam Sementara kebutuhan-kebutuhan kita itu 24 jam Iya Harus malam ini misalnya Harus malam ini Butuh ini harus ini Karena gitu Atau Oh Kemarin cerita abis bangun tidur langsung bikin desain Mas Iya itu kan H-1 kan kalo ga salah Bukan H-1 nya tuh kan Iya hari H-nya Hari H-nya kadang bikin ini lagi Karena biasanya kita bikin desain tuh Awalnya biasanya belum ada Belum ada ditulis Presenternya atau hostnya siapa belum ada Nanti berikutnya baru ada gitu Iya Kadang-kadang biasanya suka 3 poster biasanya Sama H Apa di hari H-nya Iya D-nya itu ada lagi satu poster gitu Oh Itu emang butuh cepat Kalo nungguin pegawai ku Kadang-kadang hari H-nya hari Minggu Pegawai ku ga masuk Iya 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 kan jadi ya Jadi ribet tuh Jadi ya Saya udah biasa ngendel sendiri lah Biar terbiasa ngendel sendiri atau Ga percayaan sama orang Mas? Bukan saya ga suka Ga suka Apa tergantung sama orang Bukan ga percaya ya Iya Tergantungan Iya tergantung Misalnya kayak rekaman Harus nyewa studio kan ga enak Mending punya studio Atau rekaman harus Pake operator Ah kelamaan lah gitu kan Harus pake ini Ah udah kerjain sendiri semua Jadinya semua kerjain sendiri Karena Saya kerjanya itu 24 jam Biasanya dulu tahun 2024 Jamannya Bikin album Laskar Cinta itu Kadang-kadang Di Jakarta Di Jakarta Iya Senen mixing di Jakarta Iya Sampai pagi Selasa Selasa berangkat ke Lampung Manggung tuh Manggung Terus Serbu pagi pulang lagi mixing Terus kemis pagi berangkat lagi ke Bengkulu Terus sampe gitu tuh Mulang lagi Iya Karena tadi pas nyampe ke rumahnya Mas Dhani Ke atas Kita ke studio di atas ya Dan dia lagi mixing Terus Mas Dhani nih mixing sendiri Iya Mixing sendiri Semuanya sendiri tuh Dari desain poster Terus Terus Kayaknya Band Gede di Indonesia Yang semuanya sendiri Bukan di Indonesia bro Di dunia Di dunia tuh Di dunia gak ada Di dunia gak ada Di dunia gak ada Sehebat Sehebat-hebatnya David Foster Dia gak bisa bikin lirik Oh betul Sehebat-hebat David Foster Dia gak bisa bikin lirik Mas Dhani bisa Mas Dhani bisa Ngedut bisa Sehebat-hebatnya David Foster Dia gak pernah mixing Selalu ada orang lain Mixing bisa Bikin poster bisa Nulis lirik bisa Gitu kan Semuanya tuh mas Gak keribetan tuh mas Maksudnya bagi-baginya gitu mas Enggak sih Saya memang Memang suka Kalau di business music tuh From A to Z nya tuh Saya bener-bener paham Oh A to Z nya Jadi gak bisa dibohongin Iya Jadi ada teknisi saya bilang gini-gini-gini Gak bisa dibohongin saya Logikanya gak mungkin tuh Itu gitu Ini kalau ada kesalahan Teknis ini pasti ini-ini Karena aku ngerti dari Dari A sampai Z nya Nah Kabar terdengar Katanya cover album juga mas Dhani Sempat involve ya? Enggak Enggak itu Cuma ininya doang ya? Cuma komposisinya aja ya? Terakhir-terakhir ya Semenjak aku bisa Photoshop ya Semenjak aku bisa Photoshop tuh tahun 2008-2009 Semenjak itu Sendiri Semenjak itu Cover album sendiri tuh? Semenjak bisa Photoshop tahun 2008-2009 lah gitu Oke Cuman kalau misalnya konsep Misalnya album bintang 5 Saya mati di depan itu Aku yang Yang nyitain Nyitain ide saya mati itu aku Oh Terus yang bikin covernya temenku Oke Terus Malah album Cintailah Cinta itu malah dilukis sama pelukis Konsepnya malah dari guruku itu Oke Yang suka salah pahami jadi satu mata itu Apa namanya? Illuminati katanya Illuminati itu Padahal itu maksudnya satire sebenarnya Oh satire ya? Sebenarnya satire Cuman kan Banyak orang kita kan belum paham satire Jadi dikiranya Illuminati Jadi kalau dilihat dari itu Lukisan itu Di dalam mata itu ada mata Ada mata lagi Satire sebenarnya itu Ya Ini balik ke Awal Mas Dhani Sama Temen-temen dewa gitu kan Di SMP 6 ya mas ya? Iya SMP 6 Sekelas sama Andra Iya Sama Erwin pernah sekelas mas? Lupa gue sama Erwin Lupa Yang aku inget sama Andra Sama Andra? Kayaknya aku 2A Erwin 2D deh Aku sama Andra 2A Erwin 2A 2D berarti sama Dian Pramana Putra sama Dian Dukun Maksudnya deket-deket kan A, B, C, D Ya deket Weda timan 3 kelas Ketemu sama Mas Ari SMA tuh Iya Bikin band Iya Sempet juara festival waktu SMP ya mas ya? Festival Enggak SMA juaranya SMA juaranya? SMA juaranya? SLTA itu ya? Mas SLTA namanya mas ya? Aku juga lupa tuh Juara band SLTA ya? Mungkin ya Bener berarti kata Mas Ari ya? Mas Dhani tuh orangnya lupa Iya Apa lagi sama dosa? Waduh Banyak yang lupa SMA pahala aja banyak yang lupa apalagi dosa Apalagi dosa Mas ngomongnya soal bala dewa deh Mas Bala dewa itu kalo saya liat tuh Bukan terbagi 2 kubu ya Tapi terbagi 2 tipe Satu tipe yang emosional Satu lagi tipe yang memang suka dengan karya-karya aja Apapun yang dikeluarkan gitu kan Tipe emosional tuh Sangat Fanatik dengan DEWA Dhani Erwin Wawan atau Wong Macem-macem sih Ari Bala dewa tuh macem-macem ya Tergantung periode Periode-nya Periode pertama Ari Lasso Ada bala dewa periode once Ada bala dewa yang all periode Oh he he Semuanya Yang dikeluarkan juga Didengerin Iya Gitu Ada Jadi ada beberapa penggemar dewa yang zamannya once Yang kurang suka sama zamannya Ari Lasso Atau sebaliknya Mas Dhani ngeliatnya gimana? Apakah mereka gak bisa move on? Aku sih gak terlalu peduli Yang penting kalo dewa manggung tiketnya 1 juta nonton semua gitu Nah yang paling penting itu At the end kan itu Iya Intinya itu Mas Waktapa fanatik-fanatik tapi gak nonton Iya bener Nah Pas awal-awal tuh Mas Ketika Wawan digantikan sama Wong Aksan Enggak dong Wawan diganti sama additional dulu Adisional dulu? Eh jauh sih Wawan diganti sama additional Waktu itu ada 2 Ronald sama Rere Oh Ronald ini Ronald Gigi Gigi Oke Wong itu di Pandawa 5 Aksan di Pandawa 5 Iya Wawan Jadi waktu kita selesai album terbaik-terbaik Muncul lah Aksan Oke Disama-samain tuh Masnya Wong Wongnya Mas Dhani yang bikin? Aku yang bikin Karena Supaya W W Wong Aksan kok yang ngedrum Kan bahasa Jawa kan? Oh gitu Wong Dija kok yang nolong ya kan? Oh iya iya Orang Dija kok Wong Aksan kok yang ngedrum gitu Tapi bener mas Kabar terdengar bahwa Wong Aksan dipecat karena terlalu jazz Bukan terlalu jazz sih sebenernya Eee Kita ngerasain Ya mungkin Sebenernya Powernya aja kurang gitu Oke Powernya aja kurang Dan Memang ide itu dari saya Hmm Untuk ganti Tapi yang lain kan setuju Oke Sebenernya Eee Banyak hal-hal yang belum terungkap sih Gak tau ya Udah banyak yang tau gak Dulu tuh Album pertama tuh Saya Usulin Erwin dipecat Erwinnya justru Iya Karena kurang ngerok Oh Gak cocoknya kayak jadi band rock kayaknya nih Tapi Pak Awan gak setuju Anda gak setuju Ya gak jadi Oke Itu bawa Ya itu bawa bukti bahwa Ahmad Dhani tidak Autoriter Ya kan? Hahaha Hahaha Iya Berarti Tapi Tapi justru Katanya Mas Ari duluan yang pengen keluar mas ya Tahun 95 ya 95 ya Hmm Karena Markoba itu Iya Sempet ngilang katanya Mas Dhani nyariin Gak Gak tau dimana dia Iya Beberapa bulan ya Mungkin ya Mungkin ya Ya semua Semua Pemakaian Algeba Ilang-ilangan lah Ilang-ilangan Disitu Sempet Ini gak sih Mas Iya Tapi kan kita namanya juga temen ya Menolong dia untuk Apa namanya Untuk Sampai Yaudah lu ngapain gitu kan Tapi sempet kewalahan gak sih Mas dengan Oh iyalah kewalahan Cuman kan Ari lasu kan masih Masih ini ya Masih Agak berbeda sama Erwin Erwin lebih parah Hmm Erwin lebih parah Akhirnya tuh Ketika memutuskan untuk cabut Vakum tuh Dewa Enggak sih Kita tetep pertahan dengan Ari Sampai kita ketemu Once gitu Oke Sampai ketemu Once Andra pun awalnya juga belum setuju Oh jadi Mas Ari tuh Dipecat atau ngundurin diri Mas? Aslinya dia ngundurin diri kan Tapi kan gak kita Gak kita Gak kita let go let go Akhirnya setelah kita dapet Once Baru akhirnya kita let go gitu Oke Makanya Pengunduran dirinya gitu Di sela-sela itu tuh muncul Ya karena kasihan Kalo dia terus-terusan sama Dewa kasihan Kasihannya Mas? Ya kasihan karena dia harus Harus punya tanggung jawab kan Sementara tanggung jawab dia yang lebih besar adalah Melepaskan diri dari narkoba itu Oh Jadi sebenernya Harusnya sih Harusnya Dewa harusnya Vakum 2 tahun gitu Supaya Ari fokus Tapi kita berkali-kali kok Fokus Apa sih namanya itu? Vakum 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 berapa bulan pernah Tapi ya Balik lagi balik lagi gitu Akhirnya Apa ya iya kalo misalnya vakum 2 tahun Terus Ari dijamin baik gitu kan Ya udah deh Waktu itu ada Once Ya udah lah sama Once aja gitu Makanya munculnya album yang Kompilasi itu Mas ya? The Best The Best Ya The Best The Best nya The Best itu ya untuk Supaya ga kosong Jadi tahun 1997 kita album 05 keluar 1999 kita bikin The Best Oke Banyak band Mas Yang Apa namanya Vokalis adalah Jantung utama gitu kan Ketika cabut Kebingungan tuh Kita Banyak lah di Indonesia contohnya Dan Kayak Chris Pati Gitu Terus Banyak lah ya Tapi disini adalah PR terbesar Gimana menggantikan Sisi Ari Lasso gitu kan Dengan Once Awalnya gimana nih Mas Tiba-tiba Gambling ga sih Ngambil Once Mas Untuk ganti nari Ah Saya lupa sih Perasaan saya waktu itu ya Pokoknya yang penting Kita mau berkarya aja gitu Artinya Jangan sampai Kita ga berkarya gitu Karena kalo misalnya kita Dua tahun vakum Misalnya gini ya Kita mau dua vakum Fokus ke Kepemulihan Ari Lasso Tapi kan kita ga tau Apakah Itu bisa atau tidak Akhirnya kita Apapun caranya kita Berkarya gitu With Without With Ari Lasso With or without Ari Lasso Ketemu Once pertama kali Gimana Mas? Kayaknya Dia kan tetangga saya Oh tetangga Oh Oke Tetangga beda satu rumah Oke Jadi ini rumah saya Ujung Ini rumah Ini TK di ujung Terus ada rumah Ujung disini Terus ini Once Oh Tengah Tengah Makanya enak Nongkrongnya sama-sama Di mall Iya Akhirnya suatu saat kita nonton Apa Di ngafe kita nonton Nah disitu saya ngeliat Once nyanyi Lagu Dari Journey Journey Judulnya Separate Ways Terus melihat tuh Nah disitu saya lihat gila di suaranya Wah mantap gitu Oh Baru di Baru saya berani gitu Diajak Gitu Videonya baru Ada tuh Yang ngulik lagu awal Sama Once Pupus Mas tadi berarti Apa namanya Untuk dokumentasi Mikirin segitunya Mas ya? Iya kan saya tau kalo suatu saat saya jadi legend gitu kan tau Makanya saya mesti ngumpulin dulu Dihit dulu Mesti disimpen nih nanti kalo saya legend kan ini lumayan lah gitu Itu nguliknya di rumah Mas ya? Di rumah itu Studio ku di rumah itu Oh Itu nonton ya di Masih banyak lagi kok Masih banyak ya? Masih banyak Di channel video legend tuh banyak banget tuh Apa namanya Yang Oh ternyata Gini lo ngulik lagunya Pupus gitu kan Lagu ditulis lagi sama Mas Dhani Sama Once gitu Nah Banyak yang bilang Karakternya kayak Stings Setuju ga sih Mas? Iya Karakternya Si suaranya Once gitu Bener gitu Dan kalo dibandingin kalo note nih Mas ya Ari sama Once untuk sampai note tinggi tuh Lebih oke mana bagi Mas Dhani? Lebih oke Once lah Untuk tinggi tuh Untuk tinggi ya Ya Judika juga tinggi cuman Gak sebagus Once gitu Bagus dalam artian Mas? Ya itu selera sih ya Iya Selera Mas Dhani lah ya? Iya Dari Oke pas udah jadi Once nih Susahnya adalah jadi vokalis apa Menggantikan vokalis baru adalah Gimana nih kita berkaryanya gitu kan Tapi terbukti Justru Album yang pertama kali sama Once Bintang 5 ya Itu yang paling laris Mas ya Lebih laris dari Pendawa 5 ya Iya 1,7 juta copy kalo ga salah Hampir 2 juta Iya 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 Pokoknya gara-gara album itu aku bisa berumainin lah Hahaha Hahaha Iya tuh Hahaha Hahaha Di situ berarti membuktikan bahwa vokalis Gak Kita bisa menggantikan vokalis gitu kan Di era-era yang Dewa yang fanatikan dengan Ari Lasso gitu Hmm Nah Dari situ Mas Dhani gimana Mas? Memaintain Orang-orang agar terlihat Bala Dewa ini atau teman-teman semuanya gitu kan Agar Once tuh masih dewa banget gitu Ya awalnya memang agak susah ya awalnya ya Awalnya memang gak susah Hmm Gak segampang yang dikira gitu Awalnya juga agak susah Tapi ya karena beberapa lagu jadi hits banget ya Mau gak mau ya Akhirnya ya Orang mengakui lah gitu Hmm Kita juga gak nyangka sih lagu kayak Sparunapas itu bisa jadi hits banget Kita juga bingung Lagu kayak gitu kok bisa ngetop banget gitu Mas sekarang Mas ya Jadi kan di Kayak di Seno Party Weh Pop-up di Seno Party itu Kan Sebelum pandemi kan lagi menjamur karaoke karaoke Hmm Kalo ada lagu towewe Deng dedek Weh tuh nyanyi mas anak muda semua Iya Jadi kayak di Pop-up tuh banyak yang mainin Si DJ-DJ nya itu Iya Iya Kita juga bingung Hehehehehe Itu actually itu lagunya Andra bukan laguku Oh lagunya Andra Iya itu lagunya Andra Lagunya Andra Lagunya Andra Aku cuma bikin nirik Ah Jadi Dari tema Trong tang Dan itu Andra yang buat Hmm Terus Ide drum Drumnya kayak gitu juga Andra Oke Andra pesen sama saya Drumnya kayak gini loh Kayak Kayak Come and done Hehehe Sebenernya bukan kayak come and done Come and done Come and done kayak Millie-Vanally Oke Itu loopnya loop Klasik banget Ya iya 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 Nah Andra mau ikut yaudah Jadi lagu Khusus lagu itu gak ada drum Cuma loop aja gitu Dan lagunya tuh Arance-mainnya sederhana banget Arance-mainnya sederhana Istilahnya Gak butuh ilmu Untuk ngerance-main lagu kayak gitu Tapi Ya itu Jadi lagu yang paling laris Iya Ngebeat banget Ngedance oleh Orang pada joget juga Puntak kecil gitu Tapi Tapi orang Kalo mau niru Niru Kesuksesan Suara Napa Pasti gak gampang juga Misalnya bikin lagu dengan beat yang sama Tentu juga sukses gitu Hmm Kita juga gak tau lah Itu memang ada sesuatu yang di luar Dugaan Kita gak pernah Mikirin bahwa lagu itu bakal jadi lagu yang paling sukses gitu Iya Dari semua lagu mas Yang paling cuan yang mana mas? Ya? Yang paling nguntungin gitu Semua 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 satu paket Oke Bukan kangen justru ya? Enggak Semua lah Makanya pas album itu bisa beli rumah ini masih? Iya Album Bintang 5 Album Bintang 5 Album Bintang 5 itu Tadi mau gak kesan Dia wis Tio Iya gitu Ketemu sama Tio dari mana mas? Ketemu sama Tio Temennya Once Temen SMA Oh temen SMA Once Yang ngajak Once justru? Iya Yang ngajak Once ya Saya juga lupa ya Kayaknya iya yang ngajak Once Dari 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 Semua lagu mas Mas Dhani kan sempet bilang Dewa salah satu Apa namanya Terinspirasi dari band yang bernama Toto Gitu Kalau disuruh milih Dua band Toto atau Queen Kalau untuk pasar Indonesia ya Toto lah Kalau pasar Indonesia ya Kalau untuk Queen ya Kan gini Aku nge-fan sama Queen Tapi kan Queen kan gak punya pemain keyboard Hmm Jadi musiknya agak beda memang gitu Iya Kalau aku milih Queen Pemain keyboardnya gak ada gitu Iya Kalau ini Toto David Page Udah gitu Vokalisita kan gak kayak Queen Ini kan Iya Kalau Yang lebih cocok ke Dewa ya Toto Toto Queen beberapa yang cocok lah Iya Tapi kalau yang lainnya gak cocok Saya jujur tau Kan gak cocok susah Saya jujur tau Toto tuh dari kompilasi Now Mas Oh Yang baru dong ya Iya Now Baru Saat itu tuh Now yang tahun Ya 1993 rilis sih ya Terus Lagu apa? Rosanna Oh ada ya Iya sama UB40 Padahal itu kan tahun berapa Rosanna 82 itu Iya Betul di rilis tahun 1993 sama Phil Collins Di album itu tuh Hmm Rosanna Tapi di Dari 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 semua lagu Toto Kalau menurut saya nih Mas ya Yang paling Didengerin sama anak-anak mudanya yang gaul-gaulnya gitu Ketika lagunya I will remember ya Mas ya Iya Iya Lebih ngepop gitu Lebih Lebih dikenal gitu Sama anak-anak yang belum tau Toto gitu Bener Iya Karena banyak sering di Pas I will remember itu kebetulan pas di Jakarta banyak band cafe Iya Bawain itu Terus bawain lagu itu Karena gampang lagunya kan Siapa yang bisa main Rosanna Main drumnya aja susah ya kan Shuffle Iya Sama Ghost Ghost Apa ketukan yang Ghost itu Ghost Note Ya Ghost Note itu susah tuh Nah Nah Apakah Mahameru itu Terinspirasi dari Afrika ya Toto Mas? Ya Ah Iya dong Iya Gak cuman Afrika Beberapa lagu Bahkan ada lagunya Toto yang judulnya Musyangga Hmm Ada lagunya Toto yang Musyangga juga Salah satu inspirasi dari lagu Mahameru Itu kan susah Mas ya Mas Dhani bilang katanya The Real Rock adalah Ketika Nadanya pelan terus Di tengah tuh langsung tinggi gitu Itu kan diaplikasiin ke Dewa Mas? Ehm Itu memang Ehm Salah satu Salah satu Resepnya Toto Ehm Itu salah satu resep Toto Ehm Jadi by 1 by 2 Ehm Ke by 3 nya Ambil nada tinggi Ehm Makanya Dewa harus punya penyanyi yang Vokalisnya Tinggi Kalo engga ya Bukan konsep kita gitu Buat temen-temen disini Toto nama Ben nya Bukan merek Toilet disitu Bu Iya Ada di Spotify Enak-enak lagunya Mas Dhani Satu hal ini Mas nih Nyitain note Mas Contohnya apa ya Lagu Dewa Roman Piscesan nih Ehm Misalnya Gatau sih yang lagi nongkrong sih Bawanya Aminor ya Dari Aminor gitu kan Tiba-tiba Pas Ref jadi Amayor Oh biasa itu Biasa itu Itu biasa tuh ya Biasa biasa Gatau ya Aku sih itu terinspirasi dari lagunya Brian Adams Yang mana Mas Have you ever really love a woman Oh Kan Mayor juga You love a woman Iya Dari situ masuk minor lagi Oke Itu kalo masalah soundtracknya Zorro deh Iya Dari situ lah kita terinspirasinya Dari minor mayor tuh Oke Kalo 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 Ini Mas Lagunya yang I want to break free itu sama si Oncok yang nyanyiin Ehm Itu berarti Izin sama label Queen? Iya dong Harus Bayar Mas? Bayar Bayar Mahal gak Mas? Ehm Bayar Aku lupa 5 juta apa berapa ya 5 juta? Iya Advanced Reality Kebetulan Kebetulan License nya ada di Perusahaan rekaman kita juga kan Oh Itu kita kan EMI Iya Kebetulan Queen juga di EMI Jadi mudah tuh Iya Jadi gampang Oke Nah ini ngomongin label nih Ini menarik nih Pertama kali Dewa di Tim Tim Record ya Tim Record sama Pak Yan Itu ini Titip Edar Oh Titip Edar Lu ada istilah Titip Edar Iya Konsinya sih ya Iya Sama Tim Record sama Pak Yan Iya Gak lama tuh Mas Tim Record kan bubar Mas ya Hmm Pindah jadi ke Aquarius Ya akhirnya Master nya tuh dibeli Aquarius Oke Saat itu tuh artisnya Master album pertama tuh dibeli Aquarius Oke Dibelih terus diedarkan sama Aquarius Ada Alpha Singer Sama Club Project kalo gak salah yang dibawa ke Aquarius juga gitu kan Gak tau Sama Pak Yan Nah salah satu Jagoannya adalah Dewa ini Iya Kalo Mas Dhani Melihat Pak Yan itu gimana? Iya Pak Yan Sebagai ENR ya sangat cocok buat Indonesia ya Hmm Ya terbukti Pak Yan kan Pernah Dapetin Club Project juga kan Iya Terus Pernah dapetin Dewa Pernah Artinya dia yang pertama kali nemuin lagu kangen Ya itu Sesuatu lah gitu Hmm Pernah ke Sony juga dia Iya Terus Melalang Buana lah Hmm Dari Semuanya Mas lebih enak sendiri ya Mas ya? Labelnya Ya Tergantung sih itu Tergantung 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 Kita termasuk berjuang lah Untuk bisa lepas dari label Paling Berarti lepasnya dari Aquarius itu? Lepas dari Aquarius ke EMI kan abis itu EMI Abis itu Dari EMI Dibeli sama Sekarang sama GP Record Sekarang mau GP Record Dan sekarang Mas Dhani sendiri Iya Republik Cinta Management Iya Kebetulan kita juga gak bikin album baru lagi Terakhir kita bikin single kan tahun 2010 Oh iya Bukan Cinta Manusia Biasa Nah disitu banyak Baladewa yang menanyakan Mas Kapan nih bikin-bikin album lagi Karena kan kalo Reoni manggung sering tuh Entah sama Mas Ari, sama Once, atau sama Firza gitu Bikin lagu sebenernya kita Selama pandemi kemarin sebenernya banyak kesempatan Cuman Ehm Kita kan Kalo bikin lagu baru gak tau ya Yang yang sedang kita kerjakan kan bikin-bikin album itu Ehm Lagu Dewa versi Ari Lasso Dinyanjikan sama Once Lagu Dewa versi Once Dinyanjikan sama Once Musiknya udah kita bikin semua Tinggal Tinggal Ari sama Oncenya aja yang belum rekaman Oh Tapi mereka mau tuh? Katanya sih mau Katanya gitu Itu Paling mahal kalo Reoni-an Dewa Once apa Ari Lasso Mas? Katanya Panitia sih Once Katanya Hahaha 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 Ya gak apa-apa kan itu kan haknya Betul Ehm Dibanding Ari Lasso paling mahal Once itu ya kata Panitia ya? Iya kata Panitia Oh jadi dipisah tuh harganya tuh Mas ya? Iya Di curingnya Oh kalo Once sekian, Ari Lasso sekian Ya itu mereka urus sendiri lah Oh oke Kalo mereka udah dapet jadwalnya Ari Lasso ya tinggal kontrak Dewa Mereka dapet jadwalnya Once ya tinggal kontrak Dewa gitu Karena terakhir saya ngemisiin Dewa itu Di Al-Sis Al-Azhar Pensi Ketika Mas Danili gak ada Hehehe Digantiin sama anaknya keyboardnya Hehehe Itu vokalisnya Mas Ari tuh Iya Itu bocah-bocah Mas nyanyiin Dewa Mas Iya Menurut Mas Danili Kenapa lagunya everlasting gitu? Kenapa bocah-bocah SMA tuh masih tau dan apa lagunya Dewa itu? Ya karena Ya karena Mereka tidak punya generasi Generasi Mereka tidak punya band yang mewakili generasi mereka gitu Hmm Kayak dulu ya terus terang Dulu terus terang Ari Lasso tuh penggemar God Bless Oh God Bless Aku gak selera dulu sama God Bless Aku seleranya lebih ke Krakatau atau Karimata Oke Jadi Aku dulu gak selera Iwan Fales itu gak selera aku Ya gimana aku dari umur 8 tahun udah denger Queen Ya kan Dari 8 tahun aku udah biasa didengerin yang mewah-mewah gitu kan Aku dengerin yang kurang mewah itu gak seberapa tertarik gitu Jadi Kalau sekarang generasi muda suka sama Dewa Ya itu wajar karena generasi setelah Dewa aku pikir ada band lagi yang semewah kita gitu Karena itu gak ada Dulu aku sempet mau Mau Pensiun usia 40 ya Ya Karena aku bayangin aku gak mau lah Apa Masih musikan lagi? Ikut festival musik main festival musik gitu ya kayak Son Dutalin gitu terus Hmm Ada Dewa terus ada Anak-anakku gitu ya bandnya anak-anakku gitu ya Males aku ah Ya karena aku pikir Aku pikir bakal ada generasi muda yang bisa lebih baik dari Dewa 19 gitu loh Tapi ternyata Ternyata gak ada Demandnya masih tinggi nih Ternyata gak ada gitu Makanya kenapa anak-anak SMA sekarang masih nonton Dewa masih dengerin musik Dewa Karena mereka berharap ada band rock ya Ya Kalau yang pop-pop ya ada lah kayak Tulus bagus Ya kan Raisa bagus Yang band-band pop apa Tapi kan yang bener-bener band itu kan gak ada gitu loh Ya Terakhir itu mungkin ya Niji lah mungkin yang terakhir yang masih bisa dibilang oke gitu ya Setelah itu ya gak ada Pokoknya kalau ada SMA yang undang Dewa itu pasti SMA kaya Hehehe 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 Dewa Kaya ada SMA nya nih Hehehe Hehehe Terakhir Red Manggung Dewa berapa sih mas? Kau boleh tau mas? Tanpa penyanyi Iya Tanpa penyanyi Tanpa penyanyi itu 250 250 Oh Tanpa penyanyi itu Riders nya apa mas? Riders nya Nah biasa aja riders Oh Oksigen penting Riders biasa lah Iya Kalau naik 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 bisnis class kan dari dulu udah Lalu 6 bulan udah naik bisnis class Hehehe Masa jaman-jaman sekarang gue gak naik bisnis kan gak mungkin Hehehe 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 Paling ber... Kalo dari Ben Yang paling aneh Riders nya sama Mas Tadi Enggak, gak ada Gak ada aneh-aneh tuh? Enggak, gak ada Mesti minta apa Katanya kan kalo misalnya untuk ngetes Ketelitian dari Panitia Si Ben itu tuh meminta sesuatu yang aneh Misalnya kayak M&M yang warna merah doang gitu kan Enggak Untuk ngetes ketelitian Dewa gitu gak? Enggak, kita gak sampai segitu Oh Standar aja lah ya Apalagi sekarang Human resource-nya Manpower-nya Udah gak seperti dulu lah Gak seperti tahun 90-an Betul, betul Sekarang sound system banyak kan udah bagus Manpower udah banyak kan bagus Jadi kita udah gak terlalu rewel lagi kayak dulu Kalo dulu emang tahun 90-an emang kita rewel Karena manpower-nya kurang kan Hmm... gitu Sekarang udah pada... Sekarang bagus lah banyak sound system bagus Udah jarang sound system jelek sekarang gitu Berarti kalo misalnya Pernah kayak kejadian kayak Amsyong gitu gak sih mas? Kayak... Udah di Raiders udah oke segala macem Alat-alat udah oke segala macem Tapi pas ketika venue Kok jelek banget soundnya Udah lama gak kayak gitu Gak kayak gitu? Udah lama udah gak ngerasin kayak gitu Oh gitu tuh Bangking tuh Jadi menurut saya Manpower, human resource bagus SDM sekarang lebih baik Untuk... Untuk produksi ya Iya Dibanding tahun 90-an Oke Dulu kita rewel Tahun 90-an rewel banget Karena memang gitu tadi SDM-nya sangat kurang Hmm... Ketika jaman dulu mas Sorry balik lagi nih Ke jaman dulu pas bangung-bangung awal gitu kan Kan pasti jadwal manggung setelah abung pertama kan Banyak tuh jadwal manggung tuh Hmm... Kepentok sama mas Ari yang Lagi drugs gak sih? Atau... Ya sering Karena kadang-kadang kita Kasih waktu Ari 3 bulan, 6 bulan, atau setahun gitu ya Untuk istirahat ya Untuk memperbaiki diri Ya itu kan banyak juga yang hilang kan Hmm... Banyak juga yang hilang Pernah gak manggung gara-gara Dia gak dateng gitu latihan? Pernah Pernah? Pernah Pernah Penonton udah banyak Dia aja gak ada gitu? Dia aja main di Lampung gitu Hmm... Ya dia gak bareng kita ya Karena dia masih ngurus sesuatu hal yang lebih penting kan Hmm... Akhirnya diputuskan dia naik mobil Ternyata ya naik mobil ya gak sampai juga Penonton udah banyak Udah full suruh pulang lagi sama aku Pulang-pulang besok ya main dateng lagi Besok ya rame lagi Hahaha Di Lampung tuh pernah kayak gitu Hahaha Bisa ya Ben Bucer menonton besok suruh dateng lagi Iya Hahaha Tapi itu sih survive-nya sih mas ya Mas Salat kata Karena tahun 90-an tuh kan Marah sekali putau gitu kan Hmm... Putau banget gitu 90-an gitu Jadi... Gak banyak orang tau itu Dulu itu tahun 93 Putau... Apa... Heroin itu belum ada undang-undangnya Hmm... Gak bisa ditangkap polisi Begitupun dengan Ganja Aku gak tau ya kalo Ganja Oh Ganja kayaknya udah lama lah Kayaknya belum nih mas ya Udah lama Udah lama Ganja udah lama Bener gak, Jo? Saya gak pernah ngerti Hahaha Gak inget tuh Hahaha Gak inget tuh Ganja udah lama lah Tapi heroin belum Sepupu saya pernah masuk penjara karir Ganja kok Oke Tahun 80 awal Oke Heroin yang belum ada nih Heroin yang belum ada Psikotropika tuh belum ada undang-undangnya waktu itu Jadi masih abu-abu tuh Iya Jadi belum tau ya Awal kisahnya kenapa Lasso terlibat Narkoba? Belum tau Belum? Belum cerita dia? Hahaha Ditawarin temen-temen Nanti aja deh aku ceritain di Youtubeku sendiri Hahaha Biar viewnya banyak Hahaha Judulnya gini-judulnya harus yang ini dong Ya klik bait Inilah alasan Ari Lasso Awal Mengapa? Awal mengapa? Ari Lasso terjerumus Terjerumus Ada narkobanya Nah Nonton di video Youtube saya ya Duh video legend Hahaha Tapi ada satu foto nih Di studionya Mas Dhani Mas Ari Lasso pake hotpan Oh di tempat tadi? Iya Di Bismadewa Iya Saya foto nih wacar ke Mas Ari Mas gini lagi dong pake hotpan sekarang kalo manggung Wah gue kebotian tuh Hahaha Hahaha Lagi foto dimana tuh Mas? Itu tahun 1993 itu 1993 tuh 1993 Katanya gue merasa paling keren tuh Hahaha 1993 Kebotian Hahaha Itu Itu adalah Poster Bonus poster majalah mode Majalah mode Cover boy dan cover girl dulu Bilang ya Kalo gak punya mode Aku ada nanti buat di display Hahaha Dulu ini Mas Saya langganan majalah Hai kakak saya Langganan majalah mode Makanya tau kayak Tracy Trinita Iya Terus Kayak Ivan kak Dari mode Kalo Chris Dayanti Gadi Sampul Gadi Sampul Nisha Silgar Gadi Sampul Gadi Sampul Kalo Maya Estianti Aneka Hahaha Eh beter Ini beter aneka Iya aneka Oh aneka Majalah aneka Oh oke Oh ini aneka tuh Baru tau gua Baru tau gak tau Baru tau Kurang ini sih ya Kurang bergengsi sih Hahaha Emang yang bergengsi mode dulu ya Iya mode Oh sama ya Gadis sama aneka Aneka mode Oh aneka mode sama ya Kalo gadis lebih mudanya ya Hmm Lebih Iya Lebih SMPnya kalo gak salah Mode dulu Yang cowok Riko Tampati kalo gak salah Riko Tampati Sama Sama Teddy Doni Damara Doni Damara Hahaha Atlet softball Doni Damara Doni Damara Doni Damara Yoi Hehehe Ada ga majalahnya gua Banyak Ada bodoh Nah ini ngumpulin-ngumpulin gini mas Jadi kan katanya ruangan ini tuh tercipta ketika pandemi berlangsung mas Iya Iya Nah sebelumnya tuh rekod-rekod gitu tuh taro di mana mas Ada di tempat kayak gini ada gitu Gak 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 Kepisa-pisah dulu CD disitu di gudang situ gitu Sekarang jadi satu nih Sekarang jadi satu Sekarang jadi satu Ingat gak mas Total berapa piringan hitam yang ada disini mas Belum Belum pernah hitung Belum pernah hitung Gak ada ini apa namanya as Belum Belum Wah tuh penting tuh mas Ya lagi nyari Lagi nyari Lagi nyari begawai Ya nguntungin Tiap hari nyatet Ya orang kayak satu rilisan aja ada 4 biji Satu yang ini ada 5 biji gitu kan Ya Ada bimbo tuh bimbo album pertama mas ya Album pertama ya Kokil Itu ada 3 biji kalo gak salah tuh Dua Dua ya Dua piringan hitam Belum lagi disitu Bisa terbanyak pengen Kalo yang itu DVD musik Oh ini DVD ini piringan hitam Ini CD Ya itu DVD musik bukan DVD film ya DVD musik Oh DVD musik Mungkin aku yang terlengkap kalo DVD musik Oh oke Kalo PH gue kalah sama Faddy Zon Ini Apaan mas Yang Apa lagu-lagu ini di copy ke digital juga gak sih mas Belum Belum ya Belum CD-CD nya gitu Belum sempet nanti lah cari pegawai lagi ntar Duh Buka Lewangan kali gak ya Hehehe Eh buat temen-temen sini buat Yang mau catet-catetin ngopi-ngopi nyeri digital tuh Iya Ini sih udah alfabetical sih yang CD Yang sini ya Yang ini nih yang belum nih mas ya Iya itu Indonesia semua tuh Paling Paling yang disayang apa mas Hah Eh piringan hitam ya Ya semua disayang lah Semua disayang Paling langka deh Paling langka deh Paling langka Paling langka tuh justru Justru Melayu sama itu Mas Habi Di sana juga lihat Eliak Adam juga Aku suka Eliak Adam Iya Banyak banget Itu apa namanya Yang paling banyak sih Tetikadi Tetikadi Iya Rahmat Kartolo juga ada di Rahmat Kortolo Dapetnya tuh dimana mas sama temen-temen doang Pak Hunting sendiri Pak Hunting sendiri Pak Hunting sendiri Pak Hunting sendiri Gokil sih nih Banyak banget Nah Balik lagi ke dewa nih mas nih Ada ke pengen untuk bikin ini gak sih mas Untuk bikin album baru gitu kan Ya pengen sih Pengananya Ya pengen sih Kalau ada yang sponsornya sih mau Bikin album ini kan mahal Eh kalau ada yang produserin mas ya Iya Iya Tapi kan mau aja Terakhir dewa bikin album itu kayak Album Eh Republik Cinta gitu ya Itu biaya produksinya aja 500 juta Iya produksinya 500 juta tuh Iya Tuh Produser tuh Cari mas Gak ada yang mau Terus beli Ini gimana cara balik modalnya kan Tapi akan gak mas ngeluarin fisik Ya kalau ada yang sponsorin sih oke-oke aja Tergantung siapa sponsornya Iya Oke Nah kita Ini pertanya kacak-kacak ya Kita balik lagi ke album pertama Hmm Ada satu lagu Judulnya Rain Oh Rain ya Iya Itu Inisiasi mas Dhani nih untuk Gue nyanyi deh Itu? Rain Iya Oke Gak mungkin Ari Lasso yang nyanyi itu Kenapa mas? Gak bisa dia Ari Lasso kan gak bisa nyanyi Funky and soul Dia kan bukan penyanyi funky and soul Oh dia juga kayaknya gak bisa Akhirnya Akhirnya mutusnya mas tadi gue Iya Aku bisa nyanyi funky and soul Bisa gue Kalo Ari Lasso gak bisa Padahal Toto itu Semua penyanyinya Funky and soul Toto itu Toto itu penyanyinya banyak mas ya? Iya Dan semuanya penyanyi funky and soul Funky and soul Semuanya Oke Apa Bobby Kimball? Bobby Kimball Wah nyanyi R&B enak Iya Terus Apa Joseph Williams Itu juga jago nyanyi funky and soul Enak Jadi kayak Toto masih dewa ya? Beneran kayak Toto ya? Siapapun vokalisnya Iya dewa udah Iya Kayak Toto juga kayak gitu kan? Toto lagi top-topnya Kemarin sebelum pandemi itu lagi top-topnya dia Dengan formasi yang sama Joseph Williams itu Aku lihat jadwal itu Setiap hari manggungnya gila Setiap hari? Iya Kayak jaman Queen lagi ngetop-ngetopnya gitu Kemarin kalo sebenernya gak pandemi juga Dewa udah mulai tuh Udah mulai kayak gitu lagi gitu Kadang-kadang orang itu kan Kadang-kadang Dari 2010 orang Udah Udah Entah sibu cari uang Atau entah gimana ya Iya Tapi begitu 2020 Mereka akhirnya Kayaknya ini ya Enak nih musik ginek Dan itu udah ada denyutnya tuh Udah mulai kayak Toto lagi lah gitu kan Udah mulai banyak yang suka gitu Udah mulai banyak pengen nonton lagi Eh ternyata pandemi Akhirnya ya udah streaming-streaming aja Iya akhirnya streaming-streaming aja Tapi kalo pandemi berakhir nih kayaknya Dewa juga kayaknya Salah satu yang ditunggu banyak orang juga Betul mas, bener Tur lagi mas keliling mas Iya Tergantung siapa sponsornya itu mas Enggak kalo Dewa sih Saya gak tau kenapa ya Coba dibuat survei deh Kenapa Kenapa Dewa kalo manggung tiketnya jutaan Ludes Berarti kan penggemar Dewa yang dulu tuh kan Sekarang hidupnya pada makmur semua Iya Yang tahun 90an penggemar Dewa tuh Sekarang hidupnya pada makmur gitu Jadi orang kaya apa sih? Bukan kita gak sebut kaya lah Makmur lah Iya makmur Artinya beli tiket 1 juta, 2 juta, 3 juta Mereka gak mikir Hmm Kenapa itu? Kenapa ada band yang juga terkenal Tapi kalo dijual tiketnya 1 juta Gak ada yang nonton Maksudnya sendiri tau jawabannya gak? Belum Belum? Belum Itu mesti-mesti dibikin itu tuh Kalo temen-temen ada yang kuliah ya Bikin apa namanya Bukan disertasi Skripsi Iya 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 Riset riset Gak skripsi dong Buat gelar S2 nya Misalnya entah marketing Kenapa Kenapa penggemar Dewa yang tahun 90an Sekarang rata-rata menjadi bapak-bapak ibu-ibu Yang makmur Karena Dari mana dibilang makmur? Kalian bisa nonton Dewa dengan tiket 1 jutaan Atau jawabannya adalah Regenerasi fansnya bagus mas? Aku gak tau itu Aku belum pernah meriset Jadi aku gak tau jawabannya Karena kalo misalnya Berapa kali ngisi Ini kan baru asumsi lu kan Iya iya Lu belum riset kan Kayak tadi mungkin mas Kayak misalnya gua liat lagi Di Lagi ngemisi gitu Terus yang di SMA gitu kan Anak-anak bocahnya nyanyi Hampir tau lagu semua hitsnya Dewa gitu kan Terus yang tua-tua juga ikut nyanyi Berarti regenerasinya bagus Nah pertanyaan gua adalah mungkin gini mas Kok bisa regenerasi bagus seperti itu? Sebenernya gini Kalo kataku Dewa sama Queen tuh mungkin mirip Pertama Dewa sama Tutu mungkin mirip Jadi gini Kayak aku misalnya Aku penggemar Queen Misalnya aku nonton konser Queen bareng Anak-anakku Anak-anakku juga nge-fine sama Queen dong Orang bapaknya nge-fine sama Queen Gini kan Iya 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 Aku bapaknya maksa Supaya anaknya suka sama Dewa Kayak aku maksa Supaya anak-anakku suka Queen Suka Beatles Maksaku Gitu Jadi bukan sekonyong-konyong Abdul tuh dulu setiap tidur Aku Apa Aku pakai Microsoft Player Aku bikin Aku bikin playlistnya Beatles Seberapa puluh lagu gitu Udah Sampai dari pagi Jidil pagi bangun sekolah Dengerinnya terus Drainwashed Dicekokin dari kecil Iya Drainwashed Gitu Mungkin juga ada bapak-bapak yang gitu kan Ada yang penggemar dewa Terus dia juga Mangungnya Anaknya juga jadi penggemar dewa Karena dianggap ini band yang mewakili intelektualitas tersendiri Asik Bener Dari tiga Al-Eldul Yang Mirip-mirip seleranya Mas Dhani musiknya Yang paling mendekati tuh Al sebenernya Justru Al Ya Al tuh dia suka metal Dia suka musik grunge Dia suka jazz Kalo Dul malah gak suka jazz bingung Dul tuh agak Agak Resisten gitu Dengar musik jazz R&B Padahal aku tuh penggemar berat R&B Penggemar berat jazz Penggemar berat jenis musik soul Dan lain-lain Intinya aku Aku rakus terhadap segala macam jenis musik gitu Aku suka semua Allrounder Makanya aku suka bilang Apa Bilang sama Dul Kenapa musik kok Suka musik kok milih-milih Iya kan Suka musik ya semua lah disukain lah Kok milih-milih gitu Aku gak suka ini ayah Loh kok aneh Siapa yang ngajar kamu Pasti bukan ayah Wah Tapi bener mas Teori itu bener mas Soalnya Kalo kata teman-teman jurnalis ya Ketika lo Menulis soal musik Tapi lo tidak mendengarkan semua musik Maka penilaian lo akan sangat-sangat subjektif Gitu kan Dan ketika emang lo suka semua musik dulu Berarti kan tau Apa yang Tidak sesuai selera dia Atau tidak gitu Karena mendengarkan semua Gitu kan Jadi tulisannya itu lebih objektif Gitu Iya dan itu memang gak bisa dipaksain sih Kalo Kalo gak suka musik lama oke lah Tapi kalo gak suka musik jenis tertentu itu gak bener gitu Gak suka R&D Atau gak suka jazz misalnya Kalo gak suka Night King Kool oke lah gitu kan Itu kan lagu band tua gitu Tapi kalo gak suka Gak suka Jenis musik tertentu itu agak aneh Heviya ini Ini bener-bener gak suka musik kuno Oh Gak suka deh musik kuno itu Sukanya musik baru Sukanya musik baru Hehehehe 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 Nah Mas Dali Ini Ngomongnya soal dewa Dewa Adalah Sekarang sudah Hilang nih Pergeseran D E WA itu udah gak ada Dan tidak terlalu perduliakan hal itu gitu E nya gak ada ya Iya. Kayaknya siapa, Mas? Gak ada. Iya gak ada. Sekarang? Sekarang? Agung. Agung A dong. A. Ada. Andra. Andra. W. Wega Antares. W gak ada, Mas. Wong Firza. Wong Firza kok. Yang gianin, ya kan? Kemarin ngomong sama Firza adalah, dia, kan gue nanya, kenapa salut sama sosok ambad Dhani? Dia tuh, kan gue nanya, dia otoriter gak sih? Enggak, Far. Tapi dia kalau lagi bikin apa-apa tuh fokusnya keterlaluan. Bener tuh, Mas? Gak tau juga. Firza bilang gitu, fokusnya, dia belajar banyak dari hal itu katanya. Karena ketika kita fokus banget, kita akan memikirkan sesuatu yang detail yang gak mungkin keliatan dari mata orang. Gak tau juga itu, maksudnya fokus banget. Yang jelas ya, semua orang ya pasti fokus lah. Kalau itu kita bicara kerja ya. Semua orang gak cuma musisi, gak cuma dewa, gak cuma aku ya. Semua orang pasti fokus. Tapi kalau dibilang otoriter gak setuju? Sebenarnya, aku itu sangat demokratis sebenarnya. Sangat demokratis. Cuma aku punya, punya logical explanation yang baik aja gitu. Sehingga bisa diterima. Oh, kalau emang gak suka, alasannya jelas nih. Iya, logical explanation itu yang paling penting. Masuk Andra dan Rasul, semuanya orang yang logis semua. Once juga logis. Bahkan Once siap, Once kan gak marah juga tiok dipecat. Iya. Padahal temannya. Padahal temannya kan. Semua itu logis aja. Kalau logis masuk akal, masuk akal gitu. Mas, ada gak sih yang dipecat-pecat itu semuanya yang sakit ati Mas Dhani? Gak ada. Gak ada. Karena logis salah satunya. Bukan aku yang pecat kan semuanya kan. Semuanya setuju. Meskipun itu mungkin awalnya dari aku gitu. Dari semuanya, yang selalu bersama adalah Andra. Iya. Apakah Andra kalau misalnya Mas Dhani, apa dia iya-iya aja atau gimana? Wah, Andra juga butuh logical explanation. Hmm. Kita ini band yang sangat logis lah. Kita ini band aku, Andra, Ari Lasso ya, yang lama-lama ya. Itu adalah manusia yang logis lah. Logis lah. Logis, man live. Tapi paling cocok sama Andra nih Mas Dhani. Untuk sharing atau apa gitu. Enggak sama Ari Lasso juga cocok kan. Cuma karena Ari Lasso udah kenakan solo album aja. Iya. Jadinya beda dikit kan. Itu kan masalah duit. Kalau Andra kan kita masih bagi-bagi. Iya. Sama Ari Lasso kan gak bagi-bagi. Kok udah kenakan sendiri? Iya. Hahaha. Kan Ari Lasso ini kalau sama band dapetnya segini. Kalau sendiri solo, segini. Segini. Ya udah, lanjut aja deh. Iya. Itu rezekinya dia lah. Oke. Nah ini ditunggu tuh apa namanya. Sebenernya katanya banyak-banyak lagu yang sudah tercipta ketika pandemi gitu kan. Cuma memang lagi menunggu saat yang tepat. Enggak. Apa? Selama pandemi gak ngarang lagu. Tadi kata Mas tadi ada? Lagu-lagu. Rekaman. Yang rekaman. Iya rekaman. Yang vokalisnya Once dinyanyiin sama Ari Lasso. Iya. Lagu lama kan. Lagu lamanya Once dinyanyiin sama Ari Lasso. Lagu lamanya Ari Lasso dinyanyiin sama Once. Gitu. Rencana mau bikin dua album itu. Oke. Tunggu produser. Produser udah ada. Tunggu yang modalin. Ada. Ada. Kenapa gak dikeluarkan mas? Cari jadwal Once sama Ari yang belum dapet. Oh. Jadwal Mas Ari mah. Once yang ribet. Oke. Kalau lagu baru ada gak mas? Lagu baru ada. Tapi bukan. Aku ciptain tahun 2010 tetep. Yang Juliet itu kan si Virza udah take. Hmm. Virza udah take. Tapi ada kendala dengan perusahaan rekamannya Virza. Hmm. Kalau gak ada kendala dengan perusahaan rekaman Virza ya udah rilis kita. Lagu baru dengan Virza. Oke. Virza itu ditarik sama Mas Dhani. Hmm. Satu nama yang lupa kesebut dari tadi adalah Reza Artamevia Mas. Reza Artamevia. Hmm. Ya. Dulu adalah penyanyi latar ya. Iya. Bikin vokal ya. Bikin vokal dari Dewa. Pada akhirnya di... Udah. Solo aja deh lu. Engga dong. Solo dulu dong. Solo dulu? Bikin solo dulu. Baru dia ikut-ikut Dewa. Oh. Dia awalnya solo dulu? Iya dong. Aku kan bikin album solo dulu. Oh oke. Iya. Dulu yang bikin album solo, akhirnya jadi bagi vokal. Bagi vokalnya Dewa. Hmm. Lagu-lagu yang diciptain buat Reza tuh lagu yang mana aja Mas? Maksudnya? Lagu yang diciptain Mas Dhani itu. Aku bikin lagu baru. Bikin lagu baru? Bikin lagu baru ya. Oke. Jadi lagu baru memang... Kan aku memang suka musik R&B kan. Ya itu aku tuangkan ke... Bikin albumnya Reza itu. Oke. Reza Artemisia. Wah. Kemarin terakhir tuh ketemu di... Hard Rock waktu siaran. Udah lama banget sih. Dan suaranya masih kayak gitu loh. Iya. Mas Dhani tuh... Itu aku ketemunya juga di kampus sama Reza tuh. Kan aku satu kampus sama Reza. Iya. Oh satu kampus? Iya. Dia... Aku lulus SMA 91. Dia lulus SMA 92. Dia masuk Universitas Pancasila Ekonomi. Aku masuk tahun 92 juga. Universitas Hukum. Oh. Terus pas OSPEC Reza nyanyi. Disuruh nyanyi gitu. Oh baru tuh. Oh tau nih. Gitu. Oh satu kampus. Satu kampus. Gak jauh-jauh. Mas Dhani lulus gak sih? Hah? Dulu lulus gak sih? Orang cuma 6 bulan kuliahnya. Oh 6 bulan? Iya pas kuliah aku dengerin dosennya. Ah kayaknya pintaran gue deh buat dosennya gitu. Akhirnya aku keluar aja deh gitu. Oh 6 bulan. Tapi kalau Reza lulus tuh? Reza kayaknya lulus sama lupa juga. Mas Dhani tuh suka... Karena kayak... Reza gitu kan. Terus kayak Dewi-Dewi. Itu karakter suara perempuannya tuh yang serak-serak gitu. Iya. Itu Mas Dhani yang... Sebenernya cowok juga serak. Karena Firisal juga serak. Mas Dhani sukain serak-serak lah. Nah... Kalau yang cewek diserak-serakin atau di... Emang serak. Emang serak? Oh... Mas Dhani sukain kayak gitu tuh. Suaranya yang rock gitu. Iya. Oke... The Virgin? The Virgin? Kalau The Virgin kan... Serak juga darah itu. Darah serak ya? Darah serak juga. Mas itu ngomongin The Virgin nih Mas ya. Hehehe... Saat itu tuh... Pas ketika The Virgin keluar... Itu seperti kayak... Tattoo... Di luar negeri tuh. Band. Duo tattoo itu. Iya. Itu yang menciptakan image seperti itu tuh Mas Dhani? Enggak. Bukan? Mereka sendiri. Tapi dari Mas Dhani kan? Labelnya kan? Emang The Virgin aku yang bikin. Oke. Emang The Virgin aku yang bikin. Lagunya Cinta Telarang itu? Lagunya Mita. Lagunya Mita. Oh, oke. Itu... Banyak orang pentafsiran macem-macem tuh lagu itu tuh? Enggak sih. Cuma satu macem aja sih kayaknya. Gak macem-macem. Ya itulah ya. Tafsiran ya cuma satu aja. Iya. Tapi jadi anthem di... KH kan itu Mas? Iya. Jadi anthem ya Mas? Iya. Karena ini baru lagu yang keren gitu. Tapi di under Mas Dhani itu ya? Dulu ya. Eh sekarang masih ya lupa. Mesti ngecek dulu. Iya. Nah terus. Waktu ke Australia Mas. Tiba-tiba bikin band sama bule-bule. Oh iya. The Rock Indonesia. The Rock. Ya. Itu... Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Bikin The Rock sama... Sebenernya pengen cari pengalaman aja waktu itu. Waktu itu pengen cari pengalaman. Cari pengalaman baru aja ya. Cuman sebatas itu aja sih. Cari pengalaman baru. Hmm. Ketemu bule-bule itu di Australia tuh? Pas waktu mixing... Waktu mixing Dewa lah. Dewa kan yang Aum Cinta Elah Cinta kan mixingnya di sana. Hmm. Atau lupa gue. Atau pas rekaman string ya. Pas rekaman Malu Tiga. Oh oke. Pas rekaman Malu Tiga ya. Oh oke. Pas mixing ketemu sama temen-temen itu. Terus dibawa ke Indonesia tuh. Iya. Untuk bikin The Rock. Ya. Lagu ini apa namanya? Tuhan kirim. Mudah jadi Cinta. Ya. Itu... Bilang sama mereka tuh kontrak atau gimana Mas? Atau kayak cuma omongan aja Mas? Kita kontrak satu single ya gitu. Enggak ya bayar lah. Bayar. Oh bayar. Bayar per session lah. Dua minggu di Jakarta berapa? Gini. Oke. Bayar gitu. Oh. Itu kayak buat beda aja gitu? Iya. Buat cari pengalaman aja. Minimal latihan bahasa Inggris. Ada cerita lucu itu. Ada cerita lucu itu. Apa yang lu? Masa cerita dari video legend lagi? Enggak usah. Mereka lagi, mereka lagi... Lagi... Lagi apa... Ini ada konteksnya dengan belajar bahasa Inggris tadi. Minimal latihan bahasa Inggris. Mereka lagi pagi-pagi bangun tidur. Salah satu office boy ku ada orangnya disini namanya Oki. Udah tau loh susahnya. Udah. Dia menawarin Indomie. Terus dia ngomong sama anak-anak drog. Do you want me? No, no, no. Hahaha. 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 Dia gak tau bisa noodle gitu ya. Hahaha. Do you want me? Hahaha. 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 Kata dalam hati yang bule-bule. Ini komplimen Dani gini amat. Komplimen Dani. Terus ada mbak gua. Kanterin kopi susu kan. Mbak gua. Lupa gua namanya sahabat. Sekarang jadi PSK. Sekarang dimana gitu. Hahaha. Pagi-pagi nganterin. Si bule-bule. Hmm. Yummy. Hahaha. 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 Sekarang dimana mbaknya? Hah? Katanya di Batam katanya sekarang. Oh. Jadi PSK disana. Jadi PSK disana? Oh luar biasa. Hahaha. Hahaha. Pernah dilirik sama derok Indonesia. Eh derok bule. Drog bule. Drog bule. Akhirnya berubah nama tuh jadi derok Indonesia. Drog Indonesia. Triad. Triad. Ahmad Dhani. Ya. Iya. Dari situ tuh baru tuh ngambil akmal. Ikmal. Ikmal. Iya. Ikmal Tobing. Jadi tuh sebenernya mungkin Triad itu mungkin ya ada alam bawah sadar kayaknya Oncem mau keluar atau Dewa membuyar gitu ya. Makanya udah siap-siap dulu gitu. Makanya begitu Oncem mengundurkan diri 2010. Aku masih tetep jalan sama Triad gitu. Hmm. Jadi Mas Dhani tuh dalam itu tuh punya plan A, B, C, D ya? Bukan. Bukan. Sebenernya bukan plan sih. Gak tau kenapa. Gak tau kenapa harus begitu gitu. Ternyata begini. Gitu. Gak tau ternyata begini. Oh. Gitu. Terus. Itu kocak banget tuh soal lagu Buna Jat Cinta ya. Itu lagu yang saat itu ya? Itu lagu aku tawarin Oncem dulu. Tawarin Dewa. Gak mau? Oncem gak mau. Karena? Ya mungkin karena dianggap terlalu cemen ya. Cemen dalam artian apa nih? Cemen aja. Ah, Jeezy gitu ya? Itu lagu pernah ditolak. Harusnya masuk video legend juga. Enak banget ya. Ini lagu yang pernah ditolak Oncem judulnya gitu. Iya. Karena aku kan tetep harus fair. Harus nawarin lagu bagus dulu kan. Aku tau ini lagu bakal hits nih. Kan aku harus gak boleh sembunyi-sembunyi kan. Iya. Aku harus tawarin dulu ke Oncem. Mau gak nih lagu ini? Wah enggak ah. Buat lu aja tuh. Gitu. Oh. Akhirnya buat rock tuh. Akhirnya booming kan lagu itu. Iya. Itu waktu di rental PS mas ya. Lagu itu booming. Karena inget banget bajakan Winning Eleven. Pakai lagu Muna Jat Cinta. Iya. Oke. Tuhan kirimkanlah. Aku itu Eto'o lagi lari. Barcelona. Iya. Si nyambung banget tuh. Tapi lagu booming banget sih mas. Iya. Muna Jat Cinta itu tuh. Meskipun... Ariel sama Giringnya sempet nelpon aku kok. Karena? Mas lagu dulu enak banget tuh yang itu katanya. Muna Jat Cinta. Mungkin bukan enak ya. Jualan lah. Kalau enak sih gak. Itu kan relatif. Kalau jualan tuh pasti. Iya. Kalau enak tuh relatif. Kalau jualan tuh pasti. Oke. Nah lagu yang Neng 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 itu mas? Yang Neng 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 Neng. Itu yang dibeli sama waktu audisi itu mas ya? Audisi ya. Dibeli berapa mas? 5 juta? 5 juta ya. Advance lah. Advance royalties. Oke. Ya itu ini aja. Apa? Pengen membuktikan aja. Saya sebagai produser. Bukan mengarang lagu ya. Lagu kayak gitu tuh bisa bagus gitu. Hmm. Dengan lancemen yang baik. Dengan produksi yang bagus gitu. Iya. Oke kita ngomongin soal lirik mas. Gak tau kenapa. Banyak lagu dewa yang liriknya tuh jizy banget. Yang kayak semua orang tuh pernah. Menulis itu atau mengatakan itu. Tapi. Dewa atau Mas Dani tuh kemasnya tuh jadi gak cizi. Nah ini alasannya gak tau kenapa nih. Contoh deh yang kayak. Aku jatuh cinta. Itu kan kayak standar gitu kan. Aku jatuh cinta. Yang bikin hebatnya nih kalo gue liat nih mas ya. Itu lagu Aku jatuh cinta tapi dikemasnya gak cizi. Terus. Yang kedua. Ditaruh di depan. Aku jatuh cinta yang langsung to the point aja gitu. Itu ada formatnya gak sih mas? Bikin lirik kayak gitu mas? Lupa aku. Lupa. Lupa. Itu terjadi begitu saja ya. Lagi dalam keadaan apa gitu gak? Terjadi begitu saja. Banyak juga sesuatu yang menurut aku janggal. Kayak aku kemarin barusan rilis di video legend manusia. Iya. Itu juga ada beberapa hal yang sebenarnya unik ya kayak misalnya. Liriknya tuh ada depannya ada kan dulu. Hmm. Kan aku hanyalah manu. Ada kannya dulu. Kan aku hanya manusia biasa gitu. Tapi masuk dari satu lirik gitu. Itu sama kayak ini. Yang saya salut sama salah satu yang kayak gitu modelannya. Club Project. Oh iya. Yang adalah keledangkan cinta. Adalahnya taruh depan gitu. Iya. Iya. Itu butuh kreativitas sendiri lah kayak gitu. Karena gak semua bisa dimasukin kayak gitu mas. Nah. Pasti. Apa namanya. Referensi mas Dhani adalah. Sebenarnya itu masalah kreativitas aja kayak misalnya gini ya. Kayak misalnya bagaimana membuat sebuah lagu cinta tapi liriknya patriotik. Oke. Perempuan paling cantik di Indonesia kan. Iya. Merah, darah, aku putih tuh langgu. Kan semua liriknya kan. Patriotik. Liriknya patriotik semua. Tapi itu lagu cinta gitu. Patriotik. Patriotisme dalam bercinta. Jadi lagu itu jadinya gitu. Itu sebenarnya cuma masalah kreativitas aja. Bagaimana menggunakan kata-kata. Tapi kalau dalam nulis lirik mas Dhani tuh sering memposisikan diri sebagai apa gak? Atau? Enggak. Agar terjadi cerita yang begitu bagus gitu. Enggak. Enggak ada. Referensi bacaan mungkin mas ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena sering dibilang sama mas Dhani kan sering baca Khalil Gibran. Iya. Jaludun Rumi. Jaludun Rumi gitu kan. Ya itu bisa jadi. Bisa jadi sih. Bisa jadi juga. Saat itu tuh. Berarti gak butuh. Paling cepet deh. Nulis lirik. Di lagu amas. Kalau. Kalau yang paling cepet lupa. Paling lama itu mungkin Roman Picisan. Yang paling lama. Kalau yang paling cepet lupa. Paling lama tuh Roman Picisan. Iya menurutku Roman Picisan. Itu kayak. Kayak sebelum tidur. Nulis gitu. Terus diulang lagi kapan lagi gitu. Ingat gak mas berapa lama. Menghabiskan waktu. Untuk menulis Roman Picisan. Ya mungkin. Mungkin seminggu lah gitu. Seminggu. Seminggu paling lama tuh. Tujuh malam ya. Itu kayaknya sebentar. Yang lainnya mah lebih cepet. Eh. Tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Nemu liriknya dulu. Aku simpen gitu. Nanti ada nada digabungin. Baru gitu. Lebih nyaman untuk nulis lirik dulu mas ya. Tergantung. 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 Kadang-kadang tema itu kita simpen dulu. Oke. Nah. Ini. Banyak orang yang menanyakan juga. Tapi sebenernya mas Dhani udah bilang ini sih ke. Di interview orang. Atau mas Dhani juga bilang ke channel sendiri gitu kan. Mereka kangen sama sosok mas Dhani yang musisito. Gitu. Yang gak ada embel-embel. Politikus. Gitu. Tapi mas Dhani sering bilang bahwa musik hobi. Politikus adalah pilihan hidup. Eh. Sekarang ini. Sekarang ini musik hobi. Ya karena kan. Saya dapet duitnya sekarang dari konser Dewa udah gitu. Kalau mau rekaman dan lain-lain itu hobi aja udah gitu. Oke. Tapi dibilang politikus pun gak masalah buat Mas Dhani. Pastinya. Ya gak masalah. Orang bapak saya politisi. Kakek saya TNI. Betul. Ini DPR mas ya? Ya. Ya. Tahunya dari situ tuh. Apa. Politik-politik. Dikas tau gak sih Mas sama bokap kayak politik tuh begini loh. Yang saya tau. Serumit ini loh. Yang saya tau. Bapak saya banyak abis duit gara-gara politik. Yang saya tau ya. Tapi Mas Dhani itu sempet dicalonkan jadi caleg ya mas ya? Oleh PKB ya? Ya. Tahun 99 pernah. Mas Dhani pernah mikir gak kalau bener-beneran lulus ya? Kalau gak salah di Bali ya mas ya? Di Bali gitu. Kalau bener kepilih gitu. Gak bakal ada album Bintang 5 dong mas? Mungkin ya. Mungkin juga. Karena itu kan 98, 99 gak mas? 99. 99 ya? Kalau kepilih gak ada Bintang 5 tuh mas? Gak tau juga. Atau mungkin ada tapi mungkin ya gak ada waktu yang banyak gitu kan tuh. Bikin album Bintang 5 itu kan serius waktu itu bikinnya. Itu hampir semua tuh menjadi hitsnya tuh mas. Hampir semua lagu di album tuh jadi hitsnya wajar sih dapet. Paling tinggi gitu. Kedua, paling laris apa mas lagu apa mas? Album apa? Ya Cinta Kera Cinta mungkin. Oke. Setelah itu. Setelah itu ya? Mungkin tuh sama-sama Bintang 5 sama lah mungkin. Terbaik-terbaik tuh? Belum lah. Karena size pasarnya juga belum besar. Kenapa Bintang 5 begitu sukses? Karena size pasarnya juga besar gitu. Iya. Expand ya. Explode. Waktu itu emang ada generasi yang membludak menggemar musik gitu. Awal-awal tuh mas Dhani sempat kepikiran gak sih? Atau merasa ada rivalitas gak sih sama band gitu kan? Pas, wah rivalnya Dewa tuh band ini loh. Gak ada. Gak ada? Seleng bukan mas? Bukan lah. Oh. Bukan rivalitas tuh ya? Beda ya? Bukan lah. Kalau dari segi musikalitasnya jauh lah. Iya. Kalau dari segi musikalitasnya jauh. Kalau musikalitas Indonesia gitu, selain Dewa ya? Yang Mas Dhani kagumin banget. Ya paling Club Project lah. Kalau band ya. Iya sih Club Project sih. Club Project. Club Project tuh kayaknya saat itu ya berkelas banget gitu. Iya. Berkelas. Dewa tuh berkelas ya niru Club Project. Oh. Album terpuruk, album ketiga tuh. Iya, iya, iya. Album ketiga itu kan sebelum terbaik-terbaik kan album itu kan. Ya kita bikin album terbaik-terbaik tuh ya karena termotivasi sama albumnya Club Project yang ketiga itu. Iya. Mewah gitu kayak band mahal. Semua sampe sekarang gak semua. Iya. Nih, Mas. Zaman dulu gitu. Ini kan Mas Dhani sempet apa, gue sempet bilang ke tim gitu. Mas Dhani minum gak sih? Oh enggak, gak minum gitu. Gak ngerokok. Bilang ke siapa? Ke timnya Mas Dhani. Mas Dhani ngerokok gak sih? Atau minum? Oh enggak, enggak. Gak minum dan gak ngerokok. Itu berhenti udah lama Mas? Dulu ya, iya jaman SMA lah. Iya lah. Jaman SMA. SMA. SMA gitu. Terakhir SMA berarti itu Mas? Gak juga, tergantung sih situasional lah. Oh, occasional aja kalo lagi ada acara apa gitu. Bukan peminum. Bukan peminum. Bukan berarti gak minum. Iya. Jadi Ahmad Dhani tuh bukan peminum. Tapi drugs sempet cobain Mas? Aku sampe sekarang ekstasi aja belum pernah. Belum pernah inek ya? Belum pernah inek sampe sekarang belum pernah. Zaman dulu tuh yang lagi merebak drugs? Enggak, belum pernah. Belum pernah sampe sekarang? Wah, gokil. Karena emang gak suka Mas ya? Gak atau gak tertarik nyoba? Gak tertarik nyoba. Aku takut ya, gak tau kenapa. Atau mungkin sama kayak gue Mas. Gue tuh ngeliat dari kecil tuh ngeliat abang-abangan yang udah kayak... Habis pakau terus efeknya kok begini ya? Jadinya gak tertarik untuk nyoba gitu. Gitu gak sih? Kalo ganja gak cocok. Gak bisa. Mau nyoba ganja gak cocok ya. Kok malah jadinya gak enak gitu. Ekstasi belum pernah sama sekali. Ekstasi belum pernah sama sekali. Oke. Itu boleh ditanya sama Maya Estianti tuh. Saksi hidupnya tuh. Jadi bener gak sama Dhani gak pernah nyoba ekstasi? Tanya sama Maya Estianti. Saksi hidupnya itu. Iya. Inilah video Maya Estianti. Gak ada, gak ada. Jadi kalo gue bilang sama anak-anak gitu kan. Enak. Ayah tuh gak pernah nge-drug. Ekstasi pun sampe sekarang belum pernah nge-drug. Kalo gak pernah ditanya sama bunda mu. Pasti. Pasti jawabannya iya pasti. Enak ya kalo orang punya apa? Saksi hidup. Punya framework yang bagus gitu. Iya, iya. Framework thinking. Mas, sekarang kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen nih. Yang pertama di Instagram. Ini kita upload sejam lalu. Ada berapa pertanyaan? 1.667 pertanyaan. Ya gak ditanyain semua ya. Kita lihat dari atas dulu siapakah dia. Pamungkas. Penyanyi juga. Pamungkas. Sebelum video ini. Kemarin sama Pamungkas juga ngobamnya. Mas Dhani. Gimana rasanya di hati pas meramu nada pas bikin chorus. Ketika lagi songwriting. Dan gimana untuk tau bahwa nada chorusnya sudah cukup terdengar seperti chorus. Itu sebenarnya semacam jam terbang juga ya. Kayaknya gak ada deh gak ada sekolah mengarang lagu laris kan gak ada. Ya. Menurutku ya itu ya dari umur 8 tahun sampai usia 20 tahun. Atau dari 8 tahun sampai umur 19 tahun waktu saya ngarang lagu kangen. Sebelas tahun ya. Ya. Artinya saya punya 11 tahun jam kerja eh jam terbang mendengar musik laris. Oh. Jadi akhirnya punya punya sense itu. Oke. Makanya kenapa orang tuh jadi kapten pilot itu gak bisa instan kan. Mana ada orang lulus sekolah penerbangan terus tiba-tiba jadi kapten kan gak. Betul. Dia butuh jam terbang. Harus ada kuota jam terbang yang memenuhi gitu ya. Nah berapa ribu jam. Iya. Baru udah jadi kapten kan. Nah kayak semacam itulah. Jadi aku punya waktu itu umurku 8 tahun aku udah denger musik laris. Minimal, minimal, minimal top 100. Top 100 ya. Yang lagu terkenal yang aku tahu di dunia. Termasuk Indonesia juga mungkin. Aku juga tahu kan ya tahun-tahun itu. Jadi dari tahun 80 sampai tahun 91, 11 tahun. Itu aku punya jam terbang mendengarkan notasi baik yang laris gitu. Oke. Jadi kita bikin, kita punya insting udah. Oke. Wah ini bagus. Wah ini bagus. Berarti knowledge utama tuh mas ya? Bukan knowledge, jam terbang juga. Gak cuma knowledge, jam terbang juga. Kalau knowledge kan bisa dipelajarin. Tapi kalau jam terbang kan gak bisa dipelajarin. Iya. Kalau bentar Mas Dhani nih. Di arah sekarang kan musisi studio perannya sudah semakin mengikis nih mas. Karena bisa digantikan dengan komputer gitu. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Zaman memang pasti berubah ya. Menurut saya sendiri, untuk penggemar audio memang kadang-kadang musik tuh bagusnya memang pakai elektronik. Oke. Karena jamannya kan sekarang zaman audio kan. Ya. Harus diakui bahwa sound-sound drum elektronik tuh memang lebih cocok untuk audio. Untuk rekaman gitu ya? Enggak untuk audio. Untuk didengarkan di audio ya. Untuk? Untuk didengarkan di audio. Memang elemen-elemen drum elektronik tuh memang sesuai dengan speaker-speaker zaman sekarang gitu loh. Oke. Jadi didengernya tuh enak kalau pakai drum elektronik. Ada gak sih mas lagunya Dewa yang full patternnya dari komputer gitu? Pattern drumnya? Kalau Dewa campuran. Campuran? Campuran. Jadi dari campuran suara drum asli sama suara sampling. Hmm. Prem berikutnya dari Aurelia Vizal. Wah ini cewek tenor di Twitter nih. Ya Allah Om Dhani. Om mau tanya dong di lagu Distorsi, Amat Band, album ISO. Maksudnya Tuchau tuh apa sih? Tuchau kan nyuntik. Oh Tuchau, Tuchau. 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 Ya. Nyipek-nyipe. Tuchau tuh nyuntik. Ya. Ini apa namanya? Putau ya mas ya? Ya. Nyuntikin putau ke darah tuh namanya Tuchau. Iya. Ini Amat Dhani asli atau Amat Dhani teori konspirasi? Wah iya sih. Mas Dhani melihat fenomena itu gimana? Katanya Mas Dhani sekarang tuh bukan Mas Dhani yang sebenarnya. Ini Mas Dhani yang dulu tuh udah hilang. Mungkin juga. Aku curiga juga. Hahahaha. 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 Tapi pernah ngebaca teori konspirasi itu kan? Pernah. Nanggap ini gimana Mas? Ketawa-tawa aja? Ya ketawa-tawa aja. Semua adalah sudut pandang berarti Mas ya? Berikutnya. Mas nanya kenapa kalau Dewa featuring Ari Lasso atau Onceng gak pernah bauin lagu Mahameru? Ya belum sempet aja lah Tian. Oke. Sebenarnya Tian. Karena banyak lagu yang belum pernah dibauin live gak sih? Karena kebanyakan konsernya Dewa itu kan kebanyakan bukan konser yang full Dewa gitu kebanyakan. Yang konser full Dewa baru kemarin yang 2020 awal itu. Itu juga gak masukin lagu Mahameru karena memang konsernya adalah bintang 5 konser kan? Oke. Nah berikutnya dari SuperArin. Apa yang sebenarnya orang gak tau dari sosok Ahmad Dhani? Lihat di video legend. Hahahaha. Inilah. Aku mau ceritain tapi kok sayang ya. Hahahaha. Jangan lupa Mas nanti dari tulisannya harus klik bait. Soalnya pokoknya kalau ada aku di Ari Lasso juga jutaan yang nonton. Oh iya lah menolong Edson seorang. Hahahaha. Menolong Edson seorang. Hahahaha. Banyak sih yang orang belum tau Bantas banyak. Ya kan kayak misalnya banyak orang gak tau kalau bapakku itu politisi, kakekku itu N.I. Banyak yang gak tau juga kan. Kayaknya dibilang ngapain sih politik-politikan. Sama aja bilang anaknya kiai gak boleh jadi kiai kan. Iya. Banyak yang belum tau. Aku coba kasih tau satu ya apa ya. Apa coba? Kebiasaan Mas Dhani mungkin? Kalau di rumah aku suka ngentut. Gentut tuh? Gentutnya selalu bunyinya keras. Oh biasanya kalau keras gak bau tuh mas? Iya emang gak bau. Kalau yang anget dan gak ada suara itu silent killer tuh mas. Cas. Gitu. Kayak ninja. Tapi pernah sih di Youtube aku pernah sama Via tuh. Pas lagi sama Via terus ngentut aku masukin Youtube pernah itu. Hahahaha. Ada? Ada ada. Nanti liat. Hahahaha. Tuh. Oke. Berikutnya. Dari Esa Fadli. Emang bener pernah gak mau satu panggung sama Padi? Wah. Enggak. Enggak? Oh gosip. Gosip itu. Gogon-gogon. Gosip underground nih. Iya. Gogon. Ada gak sih kalau kata Faris underscore IBS ada gak sih musisi Indonesia yang jadi panutan Mas Dhani? Panutan apa ya? Panutan gak tau nih. Panutan apa ya? Dalam bermain musik kali ya? Oh dalam bermain musik kayaknya ya gak ada ya kayaknya ya. Cuman kalau dipisah-pisah sesuatu misalnya arranger gitu ya. Aku udah bikin Youtube kemarin kan. Hmm. 10 musisi berpengaruh. Salah satunya kalau project disebut. Ya. Faris RM. Ya. Tonton-tonton di video legend. Tonton di video legend. Lumayan udah. 100. Hampir 200.000 udah. Duh. Hahaha. Ehh. Apa lagi ya? Ya. Mengenai konspirasi di lagu dan video klip satu. Penjelasan dari orangnya langsung dong kak. Udah ada sama saya kalau gak salah? Di video Mas Dhani ya? Ya udah ada. Di video legend udah ada tuh. Jadi intinya yang bikin cover albumnya bukan saya. Yang bikin covernya namanya Jai Dimas. Jai Diningrat. Dimas Jai? Dimas Jai. Ehh. Yang bikin covernya itu kak. Yang bikin cover yang dianggap ada lambang-lambang Illuminati itu. Dimas Jai. Oke. Di album terbaik-terbaik tuh. Ada gambar apa, gambar apa gitu. Itu yang bisa dilihat kok. Itu di covernya ada tulisan cover design by Jai Dimas gitu. Dimas Jai apa di Jai Dimas ya? Dimas Jai. Dimas Jai. Video klip satu juga ada kok tulisannya itu. Konsep ini Tepan Cobain udah ada semua. Cuman emang gak tau kenapa selalu busur panahnya tuh diarahin ke aku gitu ya. Kayak misalnya waktu dulu tahun 2005 waktu Dewa dilaporin sama FPI. Iya. Yang logo Lafaz. Logo Lafaz Allah ditaruh di bawah katanya. Itu logo ya kaligrafi itu ya. Iya kaligrafi Allah ditaruh di bawah. Yang dilaporin aku. Padahal yang nginjek once. Mas Jai kan keyboard di belakang. Iya aku main keyboard. Ada kok fotonya tuh. Aku gak pernah nginjek Lafaz Allah. Tapi tuh sempet rame tuh Mas ya berita tuh. Rame banget. Sampai Almarhum Gusdur ikutan. Nah disitu Mas saya ngeliat. Kalau gak salah di kabar-kabari atau check and recheck ya. Mas Dhani itu naik Volvo Wagon. Terus ditanya sama wartawannya gitu. Volvo Wagon apa Volvo Limousine? Eh limousine ya? Iya. Iya. Wagon juga pernah kan Mas V70 ya? Itu tahun 95 itu. 95 ya? 95 ya, 97. Oke. Kalau 2000an tuh jaman itu berarti bukan. Mungkin Volvo Limousine kali itu. Oh. Nah. Yang Volvo Wagon itu ditanya sama wartawan. Katanya ini mobil anak Ben. Iya. Dulu sebelum Volvo Wagon, Dangan. Oh iya. Dangan. Sebenarnya Volvo itu niru John Deacon. Oh. John Deacon punya Volvo. Oh mobilnya Volvo. Iya. Oke. Hehehe. Dia Volvo. Kan dia kan ketemu sama pembalap tuh. Siapa namanya ya? Bukan Nicky Lauda. Ada pembalap. Pembalap siapa yang namanya ya? Ketemu John Deacon. Terus dia nanya sama John Deacon. Kan Queen kan Rockstar lebat. Yang nanya kan pembalap. Pasti nanya sama John Deacon. Mobil lu apa? Volvo. Terus katanya si pembalap yang terkenal. Aku lupa namanya tuh. Kata dia, For Rock and Roll Music, Volvo is something wrong. He drive Volvo. That's something wrong for rock music. Terus itu akhirnya aku pakai Volvo. Hehehe. Nah. Sebelumnya Dangan. 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 GLE atau NGTA ya mas? Lupa. Lupa. Itu tahun 1993 ya mas ya? Mobil Dangan itu aku tahun 1995. 2005? Hehehe. Mobilnya tahun 1991. Oh. Sekarang main mobil-mobil gitu kan mas? Enggak, enggak terang. Enggak punya mobil aku sekarang. Oh iya? Iya. Wah terkuak nih. Itu ada di bawah? Mobilnya Al. Mobilnya Al. Lama tadi kalau misalnya kemana-mana? Ya biasanya aku sama Nyonya. Nyonya punya dua mobil. Ya. Al punya dua. Al punya satu. Gitu. Mamaku punya satu. Masa nih? Enggak punya. Ah masa? Iya. Enggak punya. Kalau yang mau mobil yang HS? Mobil? Mobil Al. Mobil Al? Oh. HS, Alphard, mobil yang Al. Ah. Alphard putih, Mercy putih, mobil yang Mulan. Fortuner mobilnya Al. Alphard tua mobilnya Mama. Oke. Enggak punya mobil aku praktis. Hehehe. Mungkin ada yang mau nyumbang. Oh iya punya ya. Pick up ya. Oh my god. Ada pick up? Ada. Sudah bikin konten waktu itu ya. Mobil baru Ahmad Dhani. Belum keluar aja di Youtube. Ada tuh? Ada. Tonton di Video Legend. Tonton di Video Legend. Bukanya masih gini tuh. Engkol, engkol. Berikutnya nih. Acer banyak banget nih. Ini kebanyakan udah ditanyain. Chandra, Saditya, Arraso atau Once? Once. Once. Dari segi teknik mungkin? Ya, selera lah. Selera. Selera Mas Dhani berarti? Iya. Gak bisa tanya, Mulan atau Maya? Ya itu kan selera. Gak bisa diperdebatkan? Iya. Gak bisa diperdebatkan. Selera itu gak bisa diperdebatkan Mas? Gak bisa. Iya. Ditanya kenapa ya? Selera ya? Iya. Oke. Berikutnya ya. Kebetulan yang bisa ngerasain kan cuma aku. Iya betul. Yang udah ngerasain dua-duanya. Maksudnya udah ngerasain Once sama... Dan Arraso kan? Iya betul. Rekaman. Iya betul. Rekaman. Iya. Enaknya gimana? Gitu. Oke. Yang mana yang paling tinggi suaranya? Iya. Iya. Durasi kan? Durasi manggung juga penting Mas tuh. Yang mana yang lebih kuat? Betul. Endurance. Iya. 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 Itu penting tuh kalo lagi manggung tuh. Suspensinya mana yang... Kok suspensi? Mobil ya? Itu mobil. Iya. Full-full. Suspensinya enak full-full. Iya enak full-full. Iya tuh. Suspensi... Suspensi penting. Swedish tank. Oke. Kenapa lagu sudah cuma cocok dinyanyiin sama Ahmad Dhani? Sebenernya itu mitos tuh. Kalo udah dinyanyiin sama Ahmad Dhani, orang lain sulit nyanyiinnya. Hmm. Bahkan Nari Lasso aja gak berani kalo disuruh nyanyiin laguku. Hehehe. Kenapa, Bas? Gak tau. Tanya aja Mare Lasso sendiri. Suruh dia nyanyiin sedang ini bercinta kalo berani. Hehehehe. Pasti Mas Dhani tuh bagiannya tuh. Iya, gak tau kenapa. Ada sebuah mitos gitu. Mitos ketika lagu tuh sudah diperawanin sama aku. Yang lainnya udah kayaknya udah males mau pake gitu loh. Oke, berikutnya. Mas kalo mau beli baju official merchandise dewa dimana Mas? Ada, ada. Aldo Riadi. Ada, ada. Pro Shop ya. Pro Shop ya? Pro Shop ya. Ketik Pro Shop ya. Pokoknya kalo mau google ketiknya Pro Shop Official Merchandise 2019. Oke. Pro Shop ya. Pro Shop Official Merchandise Official. Pokoknya gitu-gitulah deh. Kalik-baliknya terserah pasti ketemu. Oke. Oke ini dari. Ini nih salah satu contohnya. Tuh. Salah contohnya. Yang kemarin dipake sama livestream juga tuh. Iya. Yang album pertama. Iya. Iya. Itu album pertama Rejuvenate tapi. Iya. Bukan yang aslinya. Yang aslinya jelek banget. Iya. Kacau tuh bisa kayak gitu. Tapi itu, itu seru nih Mas ya. Koncaknya adalah lagu Kenapa Dewa 19 album pertama Mas ya. Iya. Nama bandnya Dewa, albumnya 19. Iya. Orang bilangnya Dewa 19, sekarang logonya gitu kan. Dewa ada 19 disitu. Akhirnya namanya Dewa 19. Dewa 19. Hahaha. Tanggung terusin aja deh. It was meant to be ya. Iya. Di Twitter ada 605 pertanyaan. Wow. Oke. Eh. Nanti bikin sendiri deh di Youtube Legend, video Legend nanti. Iya. Q&A. Q&A ya. Lagu Killer Queen bisa dibawain The Rock Indonesia itu prosesnya gimana Mas? Terus apa ada kemungkinan? Bukan The Rock lah. Bukan The Rock ya? Bukan. Itu Muhammad Dhani and the Swingers tuh. Oh, oke. Seuluh album Muhammad Dhani and the Swingers. Oh bukan The Rock kayak gitu ya? Cuman yang main kan orang Australia semua. Iya. Nih. Pernah ada feeling gak sih kalo kata lintang? Pernah ada feeling gak sih kalo lagu yang dulu disiptain bakal jadi lagunya memorable sampai sekarang? Enggak. Tadi udah jelasin ya kayak nyitain-nyitain aja gitu ya? Iya. Oke. Berikutnya. Lagu Dewa 19 kalo kata CHMDK. Buset ribet amat username lu. Lagu Dewa 19 yang pernah diciptain paling emosional lagu apa Mas? Emotional Love Song. Emotional Love Song? Iya judulnya dia Emotional Love Song. Emotional Love Song. Karena Emotional Love Song. Judul lagunya. Yang mana ya dia? Dewa kan ya? Oh kalo yang namanya Dewa Immortal Love Song. Ya. Jadi kalo bertanya lagu mana yang paling immortal ya Immortal Love Song. Immortal Love Song. Lagu mana yang paling ngangenin? Kangen. Kangen. Hahaha. Oke Mas. Tidak pertanyaan dong kalo kata Reza underscore B. Tidak pertanyaan buat Amat Dhani. Bisa cerita gak sih? Tentang almarhum Erwin Trash. Tentang lagu-lagu Dewa yang cerita sama beliau. Dan cerita tentang kabar perselisihan dengan beliau. Jadi Erwin itu tiba-tiba menjelma menjadi pengarang lagu hebat. Tiba-tiba. Dulunya engga. Makanya waktu itu aku mau pecat kan. Waktu pertama itu kan. Ya. Album belum keluar nih. Album belum keluar aku udah mau pecat Erwin gitu. Andra gak setuju. Lawan gak setuju. Arvin langsung gak setuju. Ya udah Erwin. Ternyata Erwin berubah menjadi pengarang lagu yang hebat ternyata gitu. Oke. Ya gak jadi dipecat deh. Iya. Gitu. Ternyata. Kalo Erwin waktu itu dipecat ya gak ada lagu Kirana. Oh iya. Karena kamu lah surga aku. Eh kamu lah satu-satunya. Itu loh Kirana juga. Dari ketukaan drum pertama bisa tau bahwa itu lagu Kirana. Dek tak dek tak dek tak dek tak dek tak tak. Wah loh Kirana. Iya. Dari drumnya udah ketauan tuh lagu Kirana. Sebuah lagu yang gak ada kalimat Kirana ya. Iya. Sama itu kan 200 Juli juga gak ada masih. Gak ada. Gak ada juga ya. Iya. Sama yang kocak. Ini udah diceritin sama di waktu ngobam sama Mas Ari adalah lagunya Kamulah Satu-satunya. Hmm. Yang cek dan. Oh iya. Jaman dulu tuh banyak orang ini ngomong apa ya get down. Apa ternyata adalah cek dan. Itu beneran dimasukin gak sengaja atau emang udah tau tapi. Sengaja. Oh sengaja. Sengaja. Gimik. Oh gimik. Padahal dulu belum tau padahal ya. Ternyata itu namanya gimik. Mas Dady udah nerapin gimik dari dulu. Bahkan sebelum bahasanya ada. Mungkin ada ya temen kita gak tau aja. Oke berikutnya nih dua lagi kali ya. Kebanyakan sekarang kan lagu rejuvenate nih Mas. Apa yang bikin Mas Dady males bikin lagu baru? Apa kapok sama pasar? Karena lagu bukan cinta manusia biasa gak begitu happening kayak yang dulu-dulu. Sebenernya udah dijawab itu. Iya. Udah dijawab sendiri. Nanya-nanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Sebenernya udah tau ya. Iya. Iya. Lu tau ya. Om Dhani ceritain dong masa-masa awal di Jakarta. Terutamanya kos-kosan kodam. Deket PIM. Ini ya pak. Bukan kos-kosan itu apa. Pavilion. Oh disewa Mas Dhani. Jadi rumah separuh itu kita sewa waktu itu. AC waktu itu harganya Rp. 750 ribu. AC satu PK dulu harganya Rp. 750 ribu. Masih inget gitu. Dipinjemin duit sama Pak Ian waktu itu. Oke. Jadi dulu buat markasnya dewa lah dulu gitu. Tahun 93. 93. 93 sampai 95. Dua tahun kita disitu tuh. Makan bareng, tidur bareng disitu. Nyawa berapa Mas dulu? Aduh sebentar 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 sebentar. Kayaknya 3 juta setahun. Setahun 3 juta? Iya. Koke. Setahun 3 juta tuh ada ruang tamu, kamar satu gede. Eh kamar dua. Ruang makan, ruang tamu. BG studio tuh? Enggak. Oh cuma base cam doang? Base cam aja buat tidur. Eee. Semua ngumpul di situ Mas. 3 juta tuh ya. 3 juta. Mungkin kurus sekarang jadi 50 juta kali ya. 3 juta itu dulu seribu dolar ya. Iya seribu dolar bener. Iya seribu dolar. Ini gak sampai lah lebih kali ya. Enggak dong 93 masih 1.600 dulu. Iya seribu dolar dulu. Iya seribu dolar dulu. Iya seribu dolar dulu. Ya kurus sekarang mungkin 40-an juta kali. Iya gak sih? 30 juta. 30 juta mungkin ya. Terus itu berapa lama Mas jadi base cam medewa disitu? Dua tahun. Dua tahun. Terus aku inget, aku ngontrak rumah di Bintaru tuh 7,5 juta. Itu udah cukup mahal tuh setahun. Setengah juta tuh. Cukup mahal. Dua tahun juga disitu. Karena Jaksel udah paling best ya? Bintaru di sektor 2 ya. Eh oh di itu. Iya. Nampak cari pet Jaksel lah. Iya pokoknya deket Pondok Indah Mall lah. Dulu Andra rilasnya kalau ke PIM naik bis dulu. Oke. Loncat langsung naik bis ke PIM. Sampe. Dulu bilangin ke PIM Mas, PIM Mall. Iya PIM Mall. PIM Mall. Masih PIM 1 dulu ya. Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall. Tapi kalau di lirik Jakarta Selatan, Mall Pondok Indah. Iya. Biar lebih enak ngomongnya. Iya. Mall Pondok Indah. Iya. Iya. Iya di Selatan Jakarta. Iya kadang-kadang kita butuh gitu-gitu supaya make sense aja gitu. Kalau Mall Pondok Indah Mall nggak enak dinyaniin. Hmm. Kalau Mall Pondok Indah. Enak. Kalau Jakarta Selatan dinyaniin juga nggak enak. Nggak enak. Selatan Jakarta. Itu ada... Ada triknya tuh? Bukan triknya, itu sense aja. Kita mengerti sense gitu. Karena kita sering denger lagu-lagu hits. Jadi kita punya sense aja, punya sense untuk tahu itu gitu. Oke. Nggak ada ilmunya memang itu. Mantap. Wah. Ini udah satu setengah jam tuh. Ini udah malem tapi udah setengah sebelas nih. Iya. Banyak ya. Udah menggantuk-gantuk. Maaf Mas ya, kemaleman nih kita nih Mas. Nggak apa. Ngeset-gesetnya. Iya. Terima kasih buat Mas Dhani nih. Sama-sama. Karena waktu ya, udah kemaleman kita. Jadi kita stop di sini aja. Iya. Thank you banget Mas Dhani, sukses terus buat karya-karyanya. Oke. Iya. Buat apa namanya, buat ini makin banyak nih makin menebar. Hehehe. Record store. Record store. Yang ada di rumah. Dan terima kasih buat temen-temen di sini. Jangan lupa tuh subscribe Video Legend sama apa namanya. Uh, Gajah Mat. Gajah Madani Official tuh masih ada sih? Masih, masih. Itu bedanya apa sama Video Legend? Buat politik nanti. Buat politik. Oke, baik. Itu ngikutin algoritma politik nanti. Kalau yang Video Legend kan nggak ngikutin algoritma. Itu nanti khusus algoritma politik. Di situ tuh? Oke. Khusus politik di channel itu? Oke. Siap. Thank you Mas Dhani sekali lagi ya. Iya. Dan terima kasih buat temen-temen di sini. Yang udah menyaksikan Ngobam ngopro bareng musisi musim pertama 2021. Bersama Ahmad Dhani Official. Jangan lupa. Sekali lagi subscribe Video Legend. Jangan lupa. Ahmad Dhani Official tuh Instagramnya juga. Asoy. Dan sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gopar Hilman pamit. Mas Dhani pamit. Salam Jempol Kejepit. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gopar Hilman pamit. Salam Jempol Kejepit. Hai. Dari semua yang langka, ada satu yang langka nih. Rare item. Rare item. Rare item. Ini rare item. Rare item. Terima kasih.